Orang yang sudah berangkat, pernah berangkat 4 bulan di jalan Allah Allah sudah berikan stempel di dalam hatinya Berikan hidayah di dalam hatinya Berikan basiro Dia bisa melihat mana yang akan, mana yang berat Yang belum 4 bulan banyak Pak Allah InsyaAllah Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 kita semua ini bakal tinggalkan dunia bahkan pergi tinggalkan dunia ini karena dunia ini sama-sama tahu orang yang beriman tahu kalau dunia ini adalah tempat persinggahan saja tempat kita lewat saja Bapak Yang Muliak siapa yang paling banyak yang paling baik Bapak Yang Muliak disuruh Pak Baginda Nabi katakan baca surah Al-Muluk ketika kamu mau tidur dibuka-buka Bapak Yang Muliak artinya terjemahan surah Al-Muluk diceritakan tentang Allah maulihat menghidupkan Allah mematikan dan menghidupkan Bapak Yang Muliak Allah jihulakul mautawal hayata kata Allah disana Allah mematikan dan menghidupkan bukan menghidupkan dan mematikan Bapak Yang Muliak tetapi mematikan dan menghidupkan intinya Bapak Yang Muliak kita di dunia ini tidak dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan untuk apa? untuk melihat siapa yang paling baik amal nanti sesudah dihidupkan kita maka akan Allah lihat siapa yang paling baik amal maka di atas dunia ini hadirnya diramati Allah SWT kita buat persiapan amal berlomba-lomba untuk kebaikan akhirat maka kita boleh berlomba-lomba si bulan bisa hafal 10 jus dalam setahun saya harus 11 jus boleh Bapak Yang Muliak si bulan hafal kitab hafal kitab saya harus bisa untuk agama maka kita berlomba-lomba si bulan bisa berangkat 4 bulan kenapa saya gak bisa sama dia makan selutalam dengan saya maka ada niatun amal Bapak Yang Muliak setiap manusia harus mempunyai niat amal untuk kebaikan akhiratnya Bapak Yang Muliak karena tempat kita hadirin yang diramati Allah nanti di akhirat bukan di dunia ini kalau dunia ini Bapak Yang Muliak tempatnya sampah-sampah Bapak Yang Muliak cinta pula kita Bapak Yang Muliak dengan sampah-sampah cinta pula kita mati-matian dengan wanita-wanita dunia dengan produk-produk dunia bahkan sampai di masjid Bapak Yang Muliak tempat yang mulia mematikan daripada kesibukan dunia pun kita tak mampu Bapak Yang Muliak saking cintanya kita dengan dunia di dalam masjid tempat yang mulia tempat Al-Quran dibaca kita buka HP sampai hati kita menyakiti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita buka HP main kaget di masjid menyakiti siapa Bapak Yang Muliak kita sakiti hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadirin yang dihormati Allah sallallahu alaihi wa sallam sudah mutlak dikatakan masjid adalah tempat yang paling mulia mengapa kita kotori Bapak Yang Muliak masjid ini dengan kelalayan kelalayan hadirin yang dihormati Allah sallallahu alaihi wa sallam dengan alasan takah waktu musawarah pun kita duduk asli Bapak Yang Muliak main HP orang-orang baru berhadirin yang mulia duduk datang melihat kita apa yang mereka lihat besoknya tak bisa tak datang lagi Bapak Yang Muliak mengapa? karena kita tidak mencetukkan ahlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadirin yang mulia berangkat 4 bulan Bapak Yang Muliak berangkat 3 hari 40 hari 4 bulan untuk apa? untuk ketika kita pulang hadirin yang dihormati Allah sallallahu alaihi wa sallam menjadikan ahlak kita ini lebih baik menjadikan contoh Bapak Yang Muliak orang-orang yang di sekitar kita makomi perjuangan kita ini Bapak Yang Muliak dakwa makomi ini Bapak Yang Muliak kita ini yang buat contoh kalau kita kalau kita saja tidak bisa menjadi contoh untuk diri kita bagaimana orang lain mau dapat hidayah hadirin yang dihormati Allah sallallahu alaihi wa sallam kita sendiri tidak mau hidayah doa Pak mantap Ya Allah jadikan asbab hidayah anak jadi asbab hidayah orang yang mendapat anak mendapat hidayah orang yang berbicara dengan saya berikan hidayah orang yang melihat dengan saya saya berikan hidayah bagaimana orang mau dapat hidayah karena kita sendiri kita tidak mengharapkan hidayah daripada Allah sallallahu alaihi wa sallam hadirin yang dihormati Allah sallallahu alaihi wa sallam kecelakaan kecelakaan yang Allah berikan teguran-teguran asbab dan jakirat kita tak betul Bapak Yang Muliak diberikan Allah ujian-ujian ini di atas dunia ini teguran kepada siapa Bapak bukan kepada orang kafir orang kafir itu walillajina kabaru binari jahannam sudah mutlak diabadikan Allah orang-orang kafir itu di neraka tempatnya Bapak maka diberikan Allah tanah longsor diberikan banjir menegur orang-orang yang beriman di atas dunia itu agar mereka memperbaiki amal Ya Bapak menaksan agar mereka memperbaiki amal mereka beristikbar dengan amal-amal yang mereka lakukan untuk saya nih Pak bukan untuk apa-apa untuk saya saya cakap terjadinya longsor Pak yang Muliak di sini ini teguran ini jalan menuju markas mungkin amalan di markas tak baik yang tinggal di markas saya amalan saya di markas tak baik sehingga orang mau akses ke markas susah beberapa hari ini teguran dibuat Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala indahlah setiap diri kata Allah dalam Al-Quran bertobat dengan sebenar-benar tobat yang kita lalui Bapak Yang Mulia yang kita lihat ini untuk pelajaran jawab Bapak Yang Mulia ini mutlak perintah Allah jangan Bapak pikir tunggu empat bulan baru buat dakwah Bapak sudah tiga hari yang buat dakwah dakwah ini perintah Allah diabadikan Allah di pertama-tama ayat turun Bapak Yang Mulia ayat yang kedua turun maka perintah dakwah dilaksanakan Bapak Yang Mulia apa ayat itu Pak Ya Ayybal Mudhasil ketika Nabi diturunkan ayat Ikhro maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan takut Bapak Yang Mulia Bismillah maka baca dengan nama Tuhan kata Allah kepada baginda Nabi maka baginda Nabi ketakutan apa yang dia takutkan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kekeliling melihat keadaan jajirah harap ketika itu Bapak Yang Mulia kejahilan hadirin yang mulia yang terjadi zaman dahulu terjadi hari ini Bapak Yang Mulia dimana-mana perjinahan terjadi Bapak Yang Mulia tak segar-segar tak segar-segar orang berjinah Bapak Yang Mulia tak segar-segar dimana-mana kemurtatan kesirikat terjadi apa yang dibuat orang terdahulu terjadi hari ini terjadi menyembah bukan menyembah Allah sholat tetapi sholatnya ngawur Bapak Yang Mulia masih pergi juga ke dukung padahal iman sepi rambat terbaik katakan orang pergi ke dukung untuk apa meminta pertolongan selain daripada pertolongan kepada Allah maka ibadahnya selama 40 hari 40 malam tertolak Bapak Yang Mulia ini hari ini sudah aku pergi berobot cari asbab untuk menyembuhkan sakit anak istrinya kok menanyanya ke paranormal paranormal katanya itu paranormal dukung dengan belajar keluar dari jalan Allah keluar 3 hari 40 hari tidak meyakinkan betul kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menjadikan hidup Allah yang mematikan Allah yang memberi rezeki Allah yang memberikan sehat Allah yang menjadikan sakit maka hadir mati Allah ini tidak dimasukkan ke dalam hati kita la ilaha ini tidak kita masukkan bapak yang dengan cara cakapkan ini agungkan kebesaran Allah ini kepada orang orang yang kita jumpai Alhamdulillah di hari mana 4 bulan apa-apa Alhamdulillah belajar belajar agama keliling kampung sampaikan bahwa la ilaha ilallah bahwa yang menjadikan bumi dan asal jumpa orang tidak banyak abu bakar ketika dia masuk ke dalam islam yang disampaikan apa bapak yang mulia la ilaha tidak banyak yang disampaikan tidak belum tahu abu bakar bapak yang mulia dia cuma tahu sampaikan la ilaha ilallah ya rasulullah apa yang aku sampaikan kepada orang sampaikan kepada manusia bahwa tidak ada yang mempunyai yang wajib disembah selain Allah la ilaha ilallah dan sampaikan bahwa muhammad rasulullah itu saja yang disampaikan berarti Tuhan kita tidak banyak abu bakar cuma satu Tuhan kita la ilaha ilaha siapa yang mengajarimu muhammad rasulullah ini saja besoknya 8 orang ikut bersama abu bakar berbahagian kepada rasulullah untuk menjadi orang islam hari ini bapak yang mulia adakah orang yang sudah ikut dengan cara kita ikut bersahadat ikut dengan dengarkan cakap kita ikut mengucapkan la ilaha jangan ikut kebanyakan hari ini kawan kita pun muak yang yang dulu akrab bayang kita benci mana menjadi para misi yang mengecek ikut aku aku saja kecek kita tidak ceritakan karena kita tidak ceritakan Allah tidak besarkan Allah maka bapak yang mulia orang benci Allah kuat benci orang kepada kita untuk apa agar kita kembali menceritakan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala pulang dari 4 bulan baru di pintu rumah yang terpikir bapak yang mulia apa usahaku apa kerjaku aku sudah 4 bulan apa belanja makan kemarin 4 bulan tidak ada pikir cukup anak istrinya makan kalau keyakinan yang betul ini ditanamkan bapak yang mulia ketika kerja di makomi maka seluruhnya bapak yang mulia akan Allah selesaikan Allah bereskan tak ada pak bedanya keluar di jalan Allah ketika buat makomi ini dahul tetap kita bisa berilah cuman kita dekat dengan keluarga kita cuman pengorban tetap juga sampaikan ini agama kepada orang kampung kita apa bedanya pertolongan Allah apa yang mustahil bagi Allah waktu berangkat Allah pulang gitu pulang Allah hilang tidak ada Allah baru dua minggu dimangkong cerita Allah apa 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 kapan orang 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 bangunan diberikan ini mau bapak yang mulia mau kita ganti kita ganti dengan apa kita ganti dengan membetulkan keyakinan kita keyakinan kepada Allah ingat bahwa keluar tak keluar kita adalah orang yang sudah diberi cap oleh Allah diberikan cap bapak yang mulia diberikan setempel kalau dulu setempel para nabi orang yang sudah berangkat pernah berangkat 4 bulan di jalan Allah Allah sudah berikan setempel di dalam hatinya berikan hidayah di dalam hatinya diberikan basiro dia bisa melihat mana yang 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 belum 4 bulan ada petunjuk dari Allah yang tidak bisa diceritakan yang tidak bisa digambarkan bagaimana betunjuk itu mengapa masa-masa kita suruh kita berangkat 4 bulan yang belum 4 bulan berangkat 4 bulan minimal dalam hidupmu sekali pernah berangkat 4 bulan hadirin yang dirimati Allah untuk apa untuk Allah berikan cap bapak yang menjadi umat baginda nabi muhammad yang insyaallah hadirin yang dirimati Allah nanti mendapatkan sahabat daripada baginda nabi muhammad kita ini bak kalau empaten namal kita jos kalau enggak diberi sahabat nanti di akhirat bapak yang mulia sama siapa kita yang berhak memberikan sahabat ketika baginda nabi berikan sahabat barulah nabi nabi terdahulu mampu memberikan sahabat kepada kaum nya itulah hebatnya bapak yang muda baginda nabi muhammad sallallahu 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 dan dunia ini hanya yang muda Allah katakan tidak akan aku jadikan bumi ini kalau bukan karena adanya muhammad tidak aku jadikan surga kalau tidak karena adanya muhammad maka bapak yang mulia beruntung kita jadi umat muhammad sallallahu 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 beruntung bapak yang lebih beruntung lagi bapak yang mulia ilmal insan lafi husri ilal lazina amal wa amini soli hati manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan meramar suara apa amal soleh yang setiap hari kita lakukan amal soleh amal yang salah itu sibuk kali kita berkara dunia sehingga waktu ajan pun kita asik bicara dunia asik mengerjakan dunia ini amal yang salah jadi amal soleh itu cikir ibadah baca quran sholat malam sholat duha silatur rahim itu amal soleh amal sholat itu pun kata ulama rugi orang yang sudah beramal soleh pun rugi orang yang sudah buat da'wah watawas sholat sholat pun rugi kenapa sudah buat da'wah rugi karena tidak istiqomah ayat itu bersambung watawas sholat sholat itu bapak yang mulia da'wah dengan istiqomah beramal soleh dan berda'wah dengan istiqomah istiqomah kelam tapi berjalan seperti tangga jangan melompat tinggi terus turun gak bisa naik lagi orang da'wah ini meniti tangga sampai nanti di akhirnya di rohfikul Allah derajat yang tinggi mana yang tinggi silahkan bapak yang mulia masuk kata Allah masuklah dari pintu mana yang kamu sukai 8 pintu surga boleh kita masuk dari pintu mana yang kita sukai tapi yang masuk di dalam surah yasin dikatakan Allah mereka masuk ke dalam surga bersama pasangan pasangan mereka yang lancang ini karena itu di dalam Al-Quran dikatakan Allah mereka masuk dengan pasangan pasangan mereka cari orang surga karena mutlak itu berita Allah untuk orang surga akan masuk di dalam surga bersama pasangan pasangan mereka istri istri mereka 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 duduk berhadapan bersandarkan bantal bantal di atas permadani masya Allah mantep kan bapak yang mulia ada pada depan bapak cerita dengan paham bagaimana kalku jari berhadapan bapak yang mulia cerita kalku jari ketika dia keluar di bangkulu ketika keluar dulu di simbol ketika keluar di lampung ketika diusir malam malam kalku jari diusir nangis baru ketahuan kalau hati kita itu pernah doa bulu dibuka hijau bapak yang mulia nanti di akhirannya Allah ada persidangan persidangan bapak yang membuka seluruh ingatan kita kita ini bapak yang mulia duduk disini bahkan masa kita yang lalu banyak yang kita lupakan banyak yang lupa kita makan kue 5 bayar 4 lupa kita beli rokok 5 makan kerukus sambal lupa makan kacang lupa kalau bungkus yang kita makan 5 karena jatuh 1 kita sampai nanti di akhirannya Allah seluruhnya disidangkan mancilok jambu bapak yang mencilok jambu mencilok ayam tamu tamu dicurinya ayam dipanggang dimakannya rame rame di kampung alasannya jaga kampung cerita saya nanti di omil kiamah di omil hisap seluruhnya tidak ada bapak yang mulia di antara Allah di tidak ada orang lain Allah tidak permalukan kita orang beriman bapak yang itu yang dipermalukan Allah orang yang suka membuka aib saudaranya maka di dalam malam sifat jangan kamu membuka aib saudaranku di dalam mutakab hadis dikatakan walatajas sesu dikisah Umar bin ibn Khattab ketika dia ronda berkiring maka Allah ingatkan teringat oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu 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 maka dia pulang bapak yang hunda ketika dia ingatkan orang alim sesungguhnya aku baru membuat satu kesalahan dan kau telah membuat tiga kesalahan apa yang kesalahan apa yang kubuat kau sudah masuk rumah aku tanpa izin kau masuk rumah aku tanpa mencapkan salam kau datang aku khusus untuk mencari kesalahanku maka umar bin otak langsung pulang menyadari kesalahannya itu hari ini bapak yang duduk ceritaan si pulang korek 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 ayo saudara kita kita muka maka dengan usaha da'wah dengan membicarakan kehebatan Allah setiap hari maka ini akan dilan bapak bicarakan kehebatan Allah kebesaran Allah maka kebiasaan kebiasaan dua akan dilan nanti di yawm'il kiyamah ini akan ditunjukkan semua dipampangkan antara Allah dengan kita bapak yang tidak ada tidak ada orang ini untuk orang yang dirahmati oleh Allah kalau yang tidak diberikan Allah rahmat yang sebut maka dia akan dibukarkan ayat ditonton oleh seluruh makhluk disuruh bukhari diceritakan bapak yang mulia ketika seorang abah Allah berhadapan dengan Allah maka disidangkan seluruh perkara dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya seluruhnya bapak yang mulia disidangkan dan seorang hamba Allah ini mengakui wabungan seluruh masalah sudah selesai entah mungkin tahu berapa tahun masalah kita selesai jauh milisa saya katakan bapak yang mulia dia ini orang beriman ini tahu kalau masalah belum selesai masih ada beberapa pertanyaan masih ada dulu kerjanya waktu mancil ayam meminti kurang belum dimuka oleh Allah bapak yang mulia dikatakan kepada Allah sesungguhnya masih ada yang belum dihisap kejujuran kita disalah sejujurnya manusia karena seluruh ingatan kita dimuka oleh Allah maka Allah katakan dengan dipeluknya hambanya ini apa kata Allah sesungguhnya kesalahanku yang ini yang ini yang ini seluruhnya sudah akimah jadi hadirin yang diramati Allah dengan usaha dawa bapak yang mulia kita berharap nanti diomil kiamat diomil hisap kesalahan kesalahan pasal lalu kita yang bapak yang mulia begitu banyak ketika diomil hisap dihitung tidak ada yang tidak dihitung kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kesalahan-kesalahan fatal kita ini ditutupi oleh Allah diampuni oleh Allah maka hadirin yang mulia kalaulah tidak dengan rahmat Allah kita akan masuk ke nerakanya Allah subhanahu maka dengan usaha dakwah kita berharap mendapatkan rahmat Allah mendapatkan nanti diomil kiamat pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita selamat dari ajabnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam baginya Nabi berdoa bapak yang mulia Allah ma'al hasibna hisab bani aisyah aisyah r.a dikatakan ya rasulullah bagaimana dengan hisab itu rupanya ya rasulullah wahai aisyah ketahui lah oleh sungguhnya seseorang apabila dihitung hisabnya maka kebinasaan lah kalau dihitung mbak yang mulia seluruh hisab kita binasa lah kita di akhiratnya masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dicuci di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala tapi bapak yang mulia kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah membuat dakwah dengan istiqamah membuat dakwah semampu kita bapak yang mulia ya ayyhan mudassir kumpah anjir warubbaka pakobir apa dunia dengan istiqamah mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini dengan sempurna bahwa perintah dakwah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala mulakan Al-Quran untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita ambil bagian dalam usaha dakwah bapak yang mulia nanti insyaallah insyaallah kita akan mendapatkan kemampuan daripada Allah mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu insyaallah bersedia hadir ini bersedia 4 bulan hadir bersedia untuk berangkat ini banyak tetapi tetapi lihatlah khazanah Allah hadir kita bapak yang mulia datang untuk membetulkan keyakinan kita bahwa pertolongan Allah itu pasti bapak pasti bapak pertolongan Allah tanam kenarin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala keyakinan yang betul niat yang betul maka ketika keyakinan betul niat yang betul maka Allah akan bapak yang mulia berikan pertolongan hari ini mengapa belum datang pertolongan karena yakin kita belum betul bapak yakin kita masih setengah setengah ini saya bapak kalau yakin saya tidak betul seperti orang-orang yang betul yakin yang mungkin sudah keliling dunia saya bapak yang Indonesia pun saya belum keliling bapak yang untuk perkara agama kenapa karena rusaknya keimanan di dalam hati saya inilah hadirin yang mati Allah kita tidak perbaiki betulkan keimanan yang betul ke dalam diri kita jangan lihat aib saudaramu jangan lihat kekurangan daripada saudara ingatkan dengan perkara kebaikan kebaikan jangan ponis saudara hadirin yang mulia ketika kita sangka baik maka pertolongan yang baik datang dari Allah subhanahu maka insyaallah hadirin yang mulia siapa yang punya niat yang betul maka diberangkat kalau ada Allah subhanahu kalau niat kita tak betul Bapak yang mulia tak sungguh maka tidak berangkat kalau niat kita sungguh sungguh Bapak yang mulia maka berangkat oleh Allah yang siap siap berangkat boleh dicatat namanya siapa yang mau dengan secepatnya hikmat hikmat ini mudin tak banyak sekali bentar lagi hikmat lagi kita di markas medan bentar lagi ini sudah bulan 11 bulan 12 kita hikmat di markas medan tak aja ke 20 tahun ini harus ditunakan tak aja ke sangat harus menaik mas turun tidak dikeluarkan tanggal 20 sepat tak aja di mana-mana bapak ayat tapi hadin betulkan yakin kepada Allah bahwa perintah da'wah ini adalah perintah Allah maka hadin ketika kita betulkan keyakinan kepada Allah insyaallah pertolongan Allah akan bersama orang-orang yang betul lihat hati 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 insyaallah adirin kemudahan ada kebaikan di dalam hati hati Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah Allah berikan profi kepada kita semua yang hadir hari ini yang hadir pagi hari ini untuk istiqam mencati Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita bapak yang berhasil berhasilnya da'inya Allah tinggalkan dunia ini dengan kalimat la'ilah berhasil bapak yang mulia da'inya Allah itu bapak yang mulia rata-rata ketika sholat ketika habis tahajud ketika dakwah ketika azan ketika silaturahim banyak orang yang cerita dakwah sampaikan kepada kaumnya kepada orang kampung sampaikan kalimat la'ilah ilaha ilallah berhenti rupanya dicabut Allah nyawanya ketika dia ucapkan siapa bersedia ketika ucapkan la'ilah siapa pun bapak walaupun bapak hari ini hidung bapak itu pesek enggak seperti orang surga walaupun bapak hari rambutnya kiting enggak seperti orang surga mukanya jelek enggak seperti orang surga Allah lakin ya bapak menjadi orang yang paling ganteng enggak kayak kita ini pak sudah banyak tahi jelek pak yang susah orang gara-gara kita bapak yang susah nanti di surga bapak menjadi orang yang tampan setiap bulan bapak bisa ganti wajah ingin kayak wajar janatah diganti pergi ke mas tapi gak ada kayak janatah ini wajahnya di surga nanti wajahnya seganteng wajahnya kalau kan ini nanti disukah mas so sehingga istiqomah kita dalam buat da'wah ini sampai kita tinggalkan di da'wah di 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 selamat menikmati